Ya, Sobat Tangger Channel Kembali ketemu lagi Di acara Yang penuh inspirasi Dan inovasi Kali ini saya mengajak Dan akan mengenalkan lebih jauh Tentang buah kelapa Ini sangat luar biasa, buah kelapa ini Siapa sih yang tidak mengenal buah kelapa Dimana buah kelapa ini Sangat bermanfaat sekali Ada juga untuk masak Untuk Sesuatu Yang indah Ada juga dibuat kelapa ini Untuk hiasan Baik dari daunnya Maupun dari buahnya Nah, kelapa juga Dijadikan salah satu Lambang oleh salah satu Organisasi yang tertua di Indonesia Yaitu anggota Pramuka Kenapa Pramuka menggunakan lambang kelapa Karena kelapa ini ternyata Filokopinya sangat luar biasa Kenapa? Bahwa kelapa ini Semuanya sangat berguna Berdaya guna Semuanya dari akar Sampai daun Batang Dan juga buah Semuanya ini sangat berguna Begitu juga mungkin Pramuka menggunakan Lambang Tunas kelapa Bahwa tunas kelapa ini Adalah sangat berguna Untuk semuanya Semuanya bisa dipergunakan Pak Muslih ini yang dikatakan Sangat luar biasa Karena dia tinggal Di salah satu Wilayah Yaitu di Kelurahan Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Pada Tangerah Ada satu keterampilan Yang Pak Muslih ini kuasai Walaupun kita sekarang Mau belajar Yaitu tentang Membuat bonsai kelapa Seperti apa sih Bonsai kelapa? Karena bonsai kelapa ini Sangat indah Banyak sekali orang yang Suka dan banyak orang sekali Yang mengkoleksi bonsai kelapa Tapi kita belum tahu Bagaimana cara membuatnya Nah untuk para pemula Terutama untuk Anggota Pramuka Langkah baiknya Kita memanfaatkan Kelapa yang sudah tua Ini kita jadikan Sesuatu yang indah Sesuatu yang menarik Dan sesuatu yang unik Nah Seperti ini lah Selamat sore Pak Muslih Selamat sore Ini luar biasa Buat tangan Jabat tangannya ini Berat sekali Pak Muslih ini Kita lihat disini Banyak sekali hasilnya Dari buah kelapa Menjadi Dijadikan bonsai Dijadikan bonsai Nah Seperti ini Ini masih bahan Ini masih bahan Disimpan di atas kendih Ini 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 Juga Bagus Kecil Unik ya Dan menarik Mungkin ini Nah ini ada juga Yang disimpan Di Tempat Bola Wah ini Kalau Anggota Pramuka Akan melihat Seperti ini Ini adalah Lambang Tunas Kelapa Lambang Tunas Kelapa Ini yang bisa dijadikan Sesuatu yang menarik Ya Ini sangat indah sekali Dan ini adalah Salah satu Hasil karya Pak Muslih Ya bonsai kelapa Mungkin ini sudah banyak sekali disini Namun seperti apa sih Cara pembuatannya Itu dibuat Dari kelapa hibrida Atau juga kelapa gading Ya Disini ada beberapa lancam Nah untuk lebih jelasnya Ini ada Pak Muslih Mungkin bisa menjelaskan Seperti apa sih Untuk Para pemula Untuk para pemula Ya anggota pramuka Ini harus bisa Membuat Kelapa Menjadi Di bonsai Dan akhirnya menjadi indah Nah Pak Muslih Ini bisa diceritakan Sejak kapan nih Pak Muslih Bikin bonsai kelapa ini Ya sekitar 7-8 bulan yang lalu 7-8 bulan yang lalu Kenapa? Alasannya apa? Tertarik membuat bonsai kelapa Ya Karena nilahan kosong Jadi saya manfaatkan Biar saya nyari kegiatan Apalagi karena lagi musim corona Ya Kita Mudah-mudahan sih ada tambahan Untuk nilai ekonominya Ya Wah Luar biasa Ya selain itu juga Untuk penyelidikan Pantumola Nah teman-teman Ternyata Pak Muslih ini Tidak putus asa Tidak bingung Pada saat Suasana corona Tidak boleh kemana-mana Tapi dia di rumah Membuat sesuatu yang Bermakna Yang berharga Yaitu membuat Bonsai kelapa ini Jadi bisa memanfaatkan Di rumah saja Tapi Kita bisa menghasilkan Nah teman-teman Ini Kita lihat Ini yang masih bahan Ya Ini masih bahan Ada berapa nih ya Semuanya baru nongol Seperti ini Dan ini yang disebelah sini Sudah Mulai keluar daunnya Nanti Kita tanya sama Pak Muslih Ini udah berapa lama Ininya ya Berapa Bulan Usianya Ini juga menarik sekali Sangat sekali Sangat menarik sekali Saya juga tertarik Dengan bentuk Bonsai kelapa ini Ini Pak Muslih Kelapa apa Ini kelapa Gibrida Gibrida Udah berapa bulan nih Sampai tumbuh daun seperti ini Sekitar Sekitar 7-8 bulan 7-8 bulan Ini harganya berapa Pak Muslih Sebenarnya Harga sih Kita ya Nama-nama lagi Seseorang gini ya Untuk Misalnya Ya sekitar Dua ratusan lah Dua ratus ribu Nah teman-teman pramuka Ternyata ini sangat berharga sekali Jadi buat teman-teman pramuka Yang saat ini Sedang Tidak kemana-mana Atau juga mengikuti Aturan Protokol Corona Jadi ada di rumah saja Tapi kita bagaimana di rumah Bisa menghasilkan sesuatu Oke Ini adalah Dari kelapa Gibrida Tapi ada yang menarik nih Ya kita lihat disini Daunnya beda Ya ini dia Ini daunnya kuning Kalau di Tumbuhan ini mungkin Parigata Ya Ini Parigata atau apa ini Pak Muslih Ya bisa dibilang Parigata Juga Ya model Albino Albino Ya Ini juga sesuatu yang menarik Ini Kayak Tunas kelapa Lambangnya pramuka Ya ini Harganya berapa yang ini Beda gak dengan yang tadi Albino Sebenarnya itu karena beda Karena untuk Barang seperti ini Susah untuk nyarinya Atau mendapatkannya Yang untung-untungan Jadi harganya lebih mahal Oh 250 ribu Adik-adik Adik-adik pramuka Kakak-kak pramuka Atau juga teman-teman di luar sana Ternyata Ini sangat Menjanjikan Sangat memuntungkan juga Bagaimana tinggal tergantung Kita Bisa menekuni Ya Membuat bonsai kelapa ini Dan kita Satu-satunya adalah Harus sabar Ini bisa diceritakan gak Ini bisa diceritakan gak Yaitu bagaimana sih Proses pembuatan Bonsai kelapa ini Dari bentuk seperti ini Bisa jadi seperti ini Bahkan sekarang sudah Berbentuk Tidak ada sabutnya nih Pak Mestri Seperti ini Kita sebenarnya kita pilih untuk Bahannya Kalau kita Tua yang paling tua Supaya untuk Masuk tuanya Gak cepat lah Jadi kalau untuk cepat tumbuh Kalau begini aja Dia agak lama Tumbuhnya Aturan tumbuh Sekitar dua minggu Bisa sebulan baru buat punas Jadi harus dipotong Harus diseset Ya Diseset Bisa diseset? Bisa Lama Diseset Ya Maksudnya Adik-adik Seperti ini Untuk pembelajaran kita Bahwa Dipilih Kelapa yang tua Yang memang Apa namanya Yang sangat Bagus Dan memang akan tumbuh Nah Bagaimana Supaya cepat tumbuh Seperti ini Jadi harus diseset dulu tadi Kata Pak Musri Nah ini Prosesnya seperti ini Penyesetan kelapa Yang mulai dari awal Dan jadinya Seperti ini Setelah diseset Nah ternyata Nanti setelah memang Sampai ke Batoknya ya Tempurung Sampai ke tempurungnya Kelihatan Nah inilah yang Akhirnya Akan cepat tumbuh Seperti ini Ya mungkin Pak Musri Seperti ini kali ya Ya Nah Dunasnya ini kan Dia akan merontak Cari tempat yang paling Empuk Maksudnya ya Ini belum keluar akarnya ya Akar sudah banyak Pak Andi Oh sudah banyak ya Hmm Dari sini Wah ternyata akarnya sudah banyak ya Tadi tidak kelihatan Sesuai dengan Dasar Dharma Pramuka Rajin Terampil Dan gembira Ini adalah salah satu Keterampilan anggota Pramuka Yang bisa Dijeluti Dan anggota Pramuka Harus terampil Sehingga bisa menghasilkan Sesuatu yang Bermanfaat dan indah Dan juga berdaya guna Nah ini Ada beberapa lagi Yang ada di depan Saya Mungkin Kak Musli Ini bisa Jelasin nih Proses dari sini Sampai ke sini Sampai ke sini Berapa lama Kira-kira Jadi untuk Kampenya Sending ini Ya nanti Untuk buat kuat tunas Sekitar 2-3 minggu Baru Kuat tunas Nah nanti Kuat tunasnya Seperti ini kali ya Tapi ini Ini udah Sekitar 3 bulanan Sekitar 3 bulan ya Untuk Istilahnya Biar kuat daun Seperti ini Jadi harus diseset Seperti ini pak Oh dibuang Itu dibuang Supaya apa Supaya Kuat Seperti kuat daunnya Oh gitu Kalau Kalau didiamin Seperti ini Nanti Daunnya Akan tinggi terus Jadi harus dibuka ya Oh ternyata Tidak mudah ya Teman-teman Jadi Kekat ke pramuka Jadi Ini yang harus dibuang Ini yang harus dibuang Supaya Daunnya Cepat keluar Ada Lapisan Luar yang harus dibuang Nah itu tadi Berapa minggu 3 minggu Kalau sampai Seperti ini Nah ini Berapa lama nih Sekitar 4 bulan 4 bulan Ini Sampai Seperti ini 4 bulan Ini sudah indah Bagus sekali Keluar Daunnya Dan Sekarang Ininya sudah dibuang ya Kulitnya sudah dibuang Dan akhirnya Seperti ini Ini berapa lama Itu sekitar 8 bulan 8 bulan ya Kakak-kakak Andai-andai pramuka Di luar sana Dan juga teman-teman Bahwa Ternyata ini Kita belajar sabar Belajar sabar Karena kita menunggu Indahnya seperti ini Membutuhkan Waktu yang lama Di pramuka juga kita Diajarkan untuk bersabar Teman-teman yang lain Juga kita belajar bersabar Dan akhirnya Tapi nanti Menghasilkan Dan juga Mempunyai hasil Yang sangat Bagus sekali Ini adalah Bonsai Kelapa Dari kelapa hibrida Teman-teman Adik-adik pramuka Kakak-kakak pramuka Dimana saja berada Di Indonesia Terutama Dan Inilah hasil Karya Dari Pak Muslim Yaitu Kita belajar Mulai dari Pemula Untuk pemula Kita belajar Membuat Bonsai kelapa Ternyata ini Sangat Indah sekali Dan juga Untuk disimpan Di dalam rumah Di luar rumah Bahkan Kalau ada pameran Ini bisa dipamerkan Juga Untuk adik-adik pramuka Apakah ada Kegiatan-kegiatan pramuka Dan ini bisa dijual Dan akhirnya Bisa menghasilkan Jadi selama Lockdown Selama kita Ada protokol COVID-19 Di rumah saja Tapi kita bisa menghasilkan Ini sudah 8 bulan ini Selama di rumah saja Ini menghasilkan Sudah beberapa Banyak Nah inilah mungkin Bagaimana kita Membuat Waktu yang positif Menjadi sesuatu Yang bermanfaat Untuk kita Satu detik Prestasi Satu detik Kita bisa belajar Jadi banyak sekali Yang harus kita belajar Terima kasih Pak Musli Atas ilmunya Yang sudah diberikan Kepada kami Semoga adik-adik pramuka Kakak-kakak pramuka Di luar sana Bisa mencontoh Seperti inilah Kita membuat Bonsai Kelapa Dimana Kelapa ini Adalah Lambang Atau Tunas kelapa ini Adalah lambang Organisasi Anggota pramuka Atau Organisasi pramuka Organisasi yang tertua Di Indonesia Terima kasih Terima kasih